ini adalah proses upload menggunakan velzilla melewati jalur belakang yang di blok biru itu folder dari komputer sementara yang di kanan adalah hasil upload di Google Drive prosesnya seperti itu biasanya kalau kita mau upload via browser kita akan bikin folder dulu di bawah ceblok itu saya akan tulis NBA karena saya akan upload sebagai contoh saja ini logo-logo dari tim NBA basketball untuk memilih semua klik salah satu dulu jadi Anderson papers itu saya klik dulu kemudian sambil tekan kontrol A tarik saja ke Google Drive Oke seperti itu tapi biasanya jadi masalah itu kalau upload ke Google Drive jumlahnya banyak Google Chrome akan berat juga itu memakan prosesor dan memakan banyak RAM juga kalau performanya kurang itu kadang bisa bikin ngeheng nah supaya aman kita gunakan file Zilla tapi file Zilla nya versi Pro ya kalau yang versi standar itu enggak ada opsi Google Drive hanya untuk website saja di sheet manager pilih new site tulis aja sesuai keinginan misal saya akan tuliskan tulis aja jeblok Hai sudah kemudian bagian protokolnya diganti dengan Google Drive Hai Oke portnya kosongi saja kemudian bagian interaktif isikan alamat email itu emailnya yang terhubung dengan akun Google Drive Oke sudah konek saja Oh sorry biasanya enggak akan muncul seperti ini karena saya sudah terkonek sebelumnya dengan akun lain nanti akan dibawa ke arah seperti ini jadi untuk akses minta izin dulu file Zilla nya Oke itu dari routing PC nah disitu adalah directory yang ada di Google Drive itu My Drive kemudian saya akan pilih injeblok Hai itu folder yang sudah saya buat tadi dan sudah di upload file-nya jadi saya akan mencoba membuat folder baru untuk contoh nbf versi file Zilla oke oke saya akan buat ini agak berbeda jadi saya akan ganti dulu nama foldernya jadi ini akan proses tarik drag-and-drop bahasanya refresh dulu supaya terlihat pembaruannya oke disitu sudah nba tarik semua jadi dalam satu folder itu saya akan tarik klik ke bagian kanan itu artinya upload dari kiri ke kanan itu upload kita lihat prosesnya seperti apa 13 MB jadi enggak sampai 20 MB sekitar belasan aja jadi untuk multitasking sedang ngerjain yang lain kemudian browsing-browsing dengan Google Chrome itu enggak masalah enggak bikin berat Google Chrome ya hanya 12 MB aja oke selesai jadi memang lebih cepat karena tidak butuh preview di seperti di Google Drive itu oke sekarang ini bagian versi file Zilla saya akan pilih semua klik salah satu kemudian sambil tekan shift oke oke sudah semua itu adalah proses upload untuk kebalikannya juga bisa kita bisa mendownload dari Google Drive ke PC kita dengan cara menarik sebaliknya seperti tadi saya akan coba salah satu ini klik satu gambar kemudian taruh di terserah bebas di bagian area situ nanti masuknya download oh ternyata ada file yang sama nabrak saya akan pindahkan ke desktop contoh oke sudah di situ satu folder juga bisa tarik aja di situ untuk downloadnya lebih cepat lagi oke itu saja tutorial yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat